Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Gimana, saudara-saudaraku, udah ada yang tergerak belum latinya untuk mengisi kotak amal? Udah, Ustadz. Alhamdulillahirrohbilalamin, bagaimana kalau sekarang kita hitung sama-sama, biar kita semua tahu hasilnya berapa? Ayo, ayo, mana kotaknya? Ini Ustadz, maaf. Ini, kenapa semua isinya gini? Kertas tulisannya ikhlas. Pak Ustadz sendiri ngomong, katanya kalau mau beramal itu isi dengan ikhlas. Yang ikhlas itu memberinya, bukan tulisannya. Masa gitu aja gak paham? Isinya tetap uang, memberinya ikhlas, bukan kertas tulisannya ikhlas. Eh, apa-apaan nih? Eh, lu kerempuan gak tahu malu ya? Lu ngerjain, lu kok gak ada kerjaan lain apa? Ngedodain suami orang. Eh, apaan? Itu bukan kerjaan ya? Kalau bukan kerjaan, apaan yang gitu namanya? Itu sih, habis aku kecil-kecilan. Habis kecil-kecilan. Tapi aku tahu, lu bukan yang duluan godain selingkuh pacar aku. Eh, lu jangan macem-macem deh. Lu jangan macem-macem. Apaan sih? Aduh, mbahaya beratam. Malu dilihatin orang ini siang-siang beratam. Cut, 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 cut. Aduh, wey. Tahu gak nih lagi apa? Ini lagi syuting. Syuting? Pak. Lagi syuting. Pak, Pak Sudara ya? Lah, saya mau dong, Pak. Main, Pak. Saya bisa, Pak. Main, main, Pak Lalupea. Nih, main nih. Ah! Ah! Berging, kan, lu? Ya, 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 ya. Ya, ampun. Tauas. Tauas. Woi! Woi! Tidur aja lu, kayak mama habis beranak. Gak lu aja sih. Kebiasaan ya, disuruh kita ngantar kondangan. Bukannya manasin mobil, malam molor. Tiduran, Bu. Tidur. Tiduran aja. Lutan, manasin mobil. Kerja. Iya, Pak. Cepat! Iya, Bu. Mau lu berhenti dagang petasan lagi? Enggak, jangan. Eh, lu tahu gak? Lu tuh mau dijual murah. Bapak mau beli mobil baru. Lu bakal kagak diurusin lagi. Lah, buktinya lu kagak dibawa ke salon mobil. Sedangkan tetangga sebelah seminggu sekali mobilnya dibawa ke salon mobil. Berarti kan lu kagak disayang. Hei! Ntar roda lu diganti sama roda sepeda. Sekir. Biar cungkring. Ngapain lu? Nah, lagi manasin mobil, Pak. Enak kayak orang gila ngomong sendiri. Nah, itu lagi manasin. Ntar saya jelek-jelekin dia, terus di akhirnya kan panas. Ya gak? Makanya, buk gitu ceritanya. Tenang aja. Lu asal tahu aja ya. Kalau seandainya lu. Lu kok. Bukan gitu caranya. Ada siapa yang lu manasin mobil kayak gitu? Papa? Mama, enak bener. Manggir lagi dong. Papa? Bikin buru rumah Papa berdiri aja. Bisa aja. Ada apa, Mama? Mama pengen minta tolong ambilin mangga di kebun belakang. Mangga di kebun belakang kita? Iya, Papa. Sekarang? Tahun depan? Ya iyalah sekarang. Papa gimana sih? Bakala ditamu nih. Apa kan bercanda? Udah sana, cepet. Sama, sama, sama. Untuk baby ya? Untuk baby. Ini buat baby. Lagi ndam. Nih, kita bakambil ya. Oke. Oke, Mama. Ya, ade sayang. Aduh, gimana dong Bang? Aduh, kita udah ngilangin mobilnya Babe nih. Aduh, gimana dong? Udah, udah. Tenang aja, tenang. Ntar abangnya ngomong. Tapi Babe kan gak laki minta ampun. Udah, ini kan mumpung lagi lebaran. Ntar kita temuin, kita jelasin. Sekalian kita minta maaf, terus kita urus kantor polisi. Iya, minta maaf sih. Minta maaf, urusin ke polisi, ke polisi. Tapi kan Babe kalau udah marah suka bawa-bawa golok. Aduh, ntar kalau dibacok gimana tuh. Eh, sabar. Pokoknya, kalau ntar Babe marah sampai bawa golok. Yaudah, kita pasrah. Kita serain aja sama yang di atas. Buset. Hei. Lo kalau ngomong enak banget, serain di atas, serain di atas. Gue tau kagak. Eh, gue ini lagi metik mangga, suruh bindi gue. Gue gak tau nama mobil, bapak lu tiang mana. Gue juga gak ngerti. Tiba nih, kalau gue loncat nih. Kalau gue loncat nih. Gimana, Pak? Bukan abang. Orang bukan ngomong sama si itu. Bukan sama si itu. Gimana, lu jelasnya cari nyerahin sama yang atas. Nah, yang di atas lu kan buah. Kalau ngomong asal mangga apa aja lu. Buat liban juga nih. Gue turun nih. Gue turun nih. Kan, bukan abang, Bang. Abang pager banget sih ya. Ih, uang aja kan. Pagi gak lu? Pagi. Yeay. Gue juga kalau gak disuruh bini gue, kagak mau gue ini. Mobil tau kagak mobil bapak lu kayak gimana. Gue nyerahin ke gue aja. Beuh, sorry ya kau. Uuuh, siapa tau ini? Babel, babel, babel. Bisa saya bantu, Pak? Bisa. Tolong lo kerjain ini mobil gue sekarang juga. Waduh. Ngantri, Pak. Nih. Tuh. Bisa gak kalau gue bilang sekarang-sekarang? Ini mobil mau dipake patroli. Ngerti? Iya, Pak. Bapak detektif ya, Pak? Iya, lu liat dong. Kenanya. Siapa, siapa. Pokoknya beres mobil saya kerjain. Kan buat tugas negara, ya kan, Pak? Bagus, bagus. Gue pengen mobil ini dikasih sirine di atasnya. Biar keren. Siapa, beres. Saya tahu yang Bapak mau. You memang good idea. Apa ya, Pak? Gak salah sangka gitu maksudnya. Udah pasti ke lu dah. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, gue tungguin ya. Siap, Pak. Siap, siap. Jangan lama-lama. Beres. Gue mau nanya sama lu, sorry. Apa, Pak? Jujur? Iya, Pak. Gue keren gak? Keren gak? Excellent, Pak. Kayak pelante. Tuan. Gue udah gak sabar pengen liat mobil gue. Tuan, gue udah gak sabar pengen liat mobil gue. Wah, tenang, tenang. Gimana? Sirine udah dipasang? Beres, Pak. Hai, aku siap diajak ke jalan-jalan. Tarik, Bang. Maksud gue bukan Sirine. Yang namanya Sirine. Maksudnya pakai uang, uang, uang. Bang, aku juga bisa, Bang. Waw, 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 waw. Ayo, Bang. Ajak jalan dong, Bang. Yang di nuni, 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 nuni. Abis saya dong, Bang. Cepetan dong, Bang. Cepetan dong, Bang. Ajakin jalan. Jalan, jalan, jalan. Waw, waw, waw. Waw, 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 waw. Ih, gue kasih tau. Wuh, ini penting banget, penting banget. Apa sih? Itu si Daus. Masa dia baru nabrak orang pakai motor tadi siang? Hmm, kalo itu gue juga tau. Makanya si Daus tuh harus tanggung jawab. Soalnya gue denger, korban yang ditabrak si Daus ini, lukanya cukup parah. Aduh. Terus, terus, terus gue denger lagi, keluarganya juga mau nuntut Daus di pengadilan. Aduh. Kasih juga ya dia, ya. Cuma lu gimana ya? Emang dia harus tanggung jawab. Ini gak? Makanya kita harus segera ngomong ke Daus. Biar masalahnya gak tambah runyam. Hmm, bener. Lebih cepet, lebih bagus kan, ya? Kalo gitu si Dausnya kemana itu? Us! Dos! Eh! Sini! Ngapa? Lu gimana yang ngapin lu kagak hati-hati? Iya. Gue yang salah, gue tau. Lu gimana tuh ceritanya? Tanggung jawab gak orang yang ketabrak sama lu? Aduh, tangannya itu mulu. Ya ntar gue ceritain. Gue mau cuci tangan. Eh, 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 eh. Apa sih? Masa mau cuci tangan? Gak boleh dong, harus tanggung jawab. Lu pikir kalo misalnya lu cuci tangan, terus lu akan lepas dari semua masalah gitu? Iya, gue mau tanggung jawab. Gue tau gue salah. Tapi please juga dong. Gue kasih kesempatan cuci tangan. Lu gak ngeliat nih tangan gue nih? Hah? Tuh, blok begini. Hah? Tuh. Laman lu? Oh, cuci tangan maksudnya. Aduh. Lepas tanggung jawab. Ngomong dong dari tadi. Ngomong berdua. Kudu jelas banget sih. Kayak kulpen baru. Silahkan. Mau kemana pak? Kok tangannya gini-gini? Mohon, maaf. Saya emang tugas di sini. Mau meriksa mobil. Iya, iya pak. Silahkan pak. Ada, berdi. Berdi! Berdi! Pak! Eh, pak! Pak! Aduh! Bapak ini! Pak! Kita mau nanya alamat, pak! Ya kan pak? Kita mau nyari alamat. Tuh. Tuh. Kau lihatin. Kamu kan bareng tadi. Kau tadi nyariin sampai ke dapur-dapur. Kau udah n Saw. Kebiasaan. Motor gue udah bisa nyala? Belum. Udah servis belum? Udah. Malah full servis. Kebalikan gue. Sampai jumpa.